Salah satu buah yang paling banyak dicari saat Ramadan, apalagi kalau bukan timun suri. Buah dari keluarga labu ini dipanen tiap dua bulan sekali. Nah, biasanya para petani sengaja panen pas di bulan Ramadan. Seperti para petani di kecamatan Curug, Serang, Banten. Sejak dua bulan lalu, mereka mengganti tanaman padi menjadi timun suri. Meski curah hujan tinggi, sebabkan kualitas panen menurun. Namun para petani tetap bersyukur, di awal Ramadan ini harga jual timun suri cenderung naik. Kalau tahun lalu satu kilogram timun suri dihargai 2.800 rupiah, tahun ini harganya sekitar 3.500 rupiah per kilogram. Hari-hari ini sebetulnya saya ini kurang memuaskan. Mungkin satu hari ini saya itu paling satu ton, karena itu banyak yang mati kena air itu. Jadi kan nggak puas lah gitu. Dulu, Mbak, biasanya itu saya itu satu kali ngambil, dua ton itu. Kan ini, Mbak, udah kacok. Udah bagi dua, nggak adanya itu. Karena banyak kan mati itu. Para petani tak perlu repot cari pembeli. Pedagang dari luar daerah banyak yang langsung datang dan memborong semua hasil panen timun suri. Berkah Ramadan dari panen timun suri juga dirasakan para petani di Aceh Besar. Sejak awal Ramadan, banyak pengepul dan pedagang yang datang untuk membeli timun suri. Hasil panen timun suri tahun ini cukup baik. Wanginya yang khas memudahkan mereka memilih buah yang masak. Namun, tak jarang pula ditemukan timun suri yang pecah karena telah matang sempurna. Agar bisa tetap dijual, timun suri dibungkus dengan pelepah pisang. Ini untuk menjaganya tidak hancur saat proses pengantaran. Tim Liputan melaporkan untuk NET.